Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Hey D&D, selamat datang di Drum & Drum. Jadi kali ini podcast Drum & Drum. Gak ada bintang tamunya, bintang tamunya adalah gue sendiri. Ya, mungkin kalian ada yang udah nonton podcast Drum & Drum, ada yang belum nonton podcast Drum & Drum. Oke, jadi podcast Drum & Drum tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 malam. Nah, kalau biasanya kalian yang udah pernah nonton podcast Drum & Drum itu ada bintang tamunya kali ini, gue sendirian aja. Ya, kenapa? Karena mungkin hari ini ada suatu hal yang penting banget dibahas. Banyak banget temen-temen yang nanyain di kolom komentar Instagram, DM Instagram, di Youtube. Oke, jadi hari ini gue bakal ngebahas supaya kalian tidak penasaran. Seberapa penasaran sih lo? Tonton video ini sampai habis, dan gue bakal kasih tau drama hal yang satu ini. Ups. Oke temen-temen, jadi selama pandemi ini berlangsung, gue terpaksa harus bekerja dari rumah. Istilahnya sekarang WFH, Work From Home. Jadi, gue memutuskan untuk pakai drum elektrik di kamar gue. Beserta dengan peralatan rekaman yang kalian lihat disini ada laptop, dan disini ada soundcard tersembunyi. Dan disini yang pastinya ada microphone. Dan disini ada drum elektrik. Wets, gokil nggak? Jadi, ini adalah drum elektrik Roland TD-20X. Lo bisa lihat, bentuknya tuh udah hampir menyerupai drum beneran. Tapi bedanya disini... Sorry, maksud gue drum beneran itu adalah drum akustik. Tapi bedanya disini adalah... Size-nya mungkin lebih kecil-kecil. Jadi, drum ini lebih memungkinkan kalau misalnya lo taruh di kamar lo, atau ruangan lo yang nggak terlalu besar. Tapi, sebenarnya drum ini udah gue setup ulang. Kalau lo lihat drum aslinya mungkin nggak segini. Itu gede banget. Pakai rak gitu. Nah, kalau lo lihat sekarang gue lebih minimalisin lagi. Karena drum ini tuh fleksibel banget buat lo setup kayak gimana pun. Jadi, ini gue setup minimalis banget. Sangat minimalis. Disini ada tom 1, floor 1, terus disitu ada right cymbal 1, terus sama crash 1, dan hi-hat 1. Terus ada kick 1, sama snare 1. Bayangin kalau misalnya lo pasang drum akustik disini, udah pasti nggak muat ya. Untuk ukurannya, jadi ukurannya ini 14 inch. Ukuran kick-nya, tom-tom-nya ini ukurannya 10 inch. Sama, floor-nya juga 10 inch. Snare-nya ini ukurannya 12 inch. Dan ukuran cymbal-nya ini 10 inch. Eh, sorry, 12 inch. Ini cymbal right-nya 12 inch, cymbal crash-nya juga 12 inch. Terus, hi-hatnya 10 inch. Tapi, dia nggak pengaruh, teman-teman. Kalau cymbal-cymbal ya. Biasanya kalau cymbal lebih kecil ya, lebih kecil juga suaranya. Jadi, karena ini elektrik, ada yang namanya modul. Modul yang men-setting suaranya. Modul yang bisa merubah ini. Kalau misalnya lo matiin modulnya, nggak ada gunanya nih drum. Nih ya, ini modulnya gue matiin nih sekarang. Tuh, kalau modulnya gue matiin. Nggak ada artinya, kayak drum pad doang. Tapi sekarang modulnya gue nyalain ya. Wow. Yang paling gue suka dari drum ini adalah sound-nya. Sound-nya tuh gila sih, men. Sound-nya tuh udah hampir menyerupai drum beneran. Nih, kita dengerin kick-nya ya. Wow. Nah, disini lo bisa pilih beberapa macam kick di modulnya ini. Nah, disini ada beberapa macam pilihan kick yang bisa lo pakai. Wow, beda lagi kan suaranya. Ini kalau misalnya lo main metal nih ya. Sedap banget. Aduh, pegel juga main metal. Nggak pakai double pedal. Ini sih gue bisa setting lagi sebenarnya. Jadi misalnya, lo suka nih sama suara yang... Misalnya gini. Tuh kan, ini beda lagi suaranya. Wow. Lebih bergema. Ini jazz banget. Nah, misalnya ini nih. Lo mau tuning lagi? Ah, kayaknya kurang tinggi nih. Bisa. Kedengeran nggak? Harusnya sih lo dengerin pakai speaker atau pakai headphone ya. Biar jelas. Tuh, jadi lebih tight kan. Ini gue naikin nih pitch-nya nih. Tuh. Ini jadi lebih funky nih. Itu jadi pitch-nya lebih tinggi lagi. Sekarang pitch-nya kita normalin lagi. Di-nolkan lagi. Nah, untuk yang snare-nya pun juga sama. Lo punya beberapa pilihan di sini. Yang ini. Oke, kurang kencang snare-nya. Aduh, kekencangan. Eh, turunin. Oke, suara snare-nya kurang gendut. Oke, kita bisa jadiin tuning-nya lebih gendor lagi. Oke. Nah, ini sesuai selera lo sih. Lo mau tuning lebih high. Lo mau tuning lebih low. Terserah lo. Di sini kan ada ininya nih. Puteran untuk tuning-nya nih. Aduh, namanya apa sih? Kampret, gue lupa. Ya, itulah. Ini sebenarnya nggak ngaruh nih kalau lo tuning. Ini sebenarnya tetap nggak ngaruh. Kalau lo tuning lo puter-puter gitu, tuh nggak ngaruh. Yang sangat mempengaruhi adalah di modulnya ini. Oke. Jadi semuanya tergantung modulnya ini. Nah, terus kalau misalnya. Lo butuh perdam. Bisa. Istilahnya golak ban. Nah, ini. Ini ringing-nya sebenarnya berasa kan. Nah, ini bisa gue edit di sini. Ini udah gue kasih lak ban. Dan ini gue copot lagi lak ban-nya. Terus gue kasih lak ban. Wih, mantep ya. Terus juga microphone-nya pun lo bisa atur-atur gitu. Oke, ini mic-nya gue agak jauhin ya. Oke, ini sekarang mic-nya standar. Posisinya standar maksudnya. Beda lagi ya. Ini suaranya agak di dalam. Lo bisa atur rim-nya. Dengan sesuka hati lo. Nah, kalau ini suara rim-shot biasa. Jadi ceritanya lo main rim-shot gitu. Nah, sama sih kayak cymbal, hi-hat, tom-tom itu punya sound sound yang banyak banget di sini. Mungkin 6 hari juga gue bahas di video ini gak bakal habis. Jadi itu banyak banget sound-sound pilihannya yang suaranya lumayan real. Ini salah satunya nih. Terus lo bisa tangkep. Diem. Nah, dan suara tom-nya juga. Ininya, jadi di rim-nya ini gue bisa ganti nih. Kalau ini gue ganti suara roto-tom. Kalau ini rim-nya gak bisa gue ganti. Biar natural dia. Jadi kayak lo mukul di samping. Samping apa namanya? Samping head lo. Nah, gimana dengan sensitivitasnya? Ini gue sih, gue bilang sih cukup sensitif ya. Karena begitu lo pukul pelan. Suaranya tuh pelan juga. Nah, tuh kan suaranya pelan kan. Coba kita tom-nya pelan kan. Nah. Nah, suaranya pelan kan. Mantap jiwa. Yes. Jadi ini sangat sensitif. Bahkan ini mendekati drum beneran ya. Tapi ya. Lebih enak mana dalam hal performance antara drum elektrik dan drum akustik? Jujur aja. Kalau performance di panggung gede. Itu lebih enak pakai drum akustik. Daripada elektrik. Karena drum akustik itu. Gue itu butuh getarannya. Ngerti gak? Kayak. Injekan dari kick. Itu keluar langsung gitu ya. Terus snare yang lo pukul. Itu emang keluar langsung dari kayunya. Terus. Menghasilkan getaran-getaran buat kita yang ada di panggung. Jadi itu. Kalau drum elektriknya kan gak ada getarannya nih. Kalau lo gak pakai ear monitor. Mungkin di drum-drum elektrik di panggung tuh gak bakal nembus. Lo bakal kayak berasa kopong gitu. Coba tanya deh sama gitaris sama basis. Apakah mereka nyaman? Main drumernya. Main dengan drum elektrik di atas panggung. Gue rasa sih gak nyaman. Lebih enak pakai drum akustik. Karena emang yang diputuhkan tuh adalah gitaran-getarannya itu tadi. Kalau ditanya. Bisa gak sih ngelatih feel. Ngelatih tone. Ngelatih... Apa ya? Ngelatih... Gue rasa sih enggak. Enggak. Lo kalau misalnya mau latihan tone. Tone itu. Maksudnya suara yang dihasilkan lewat pukulan lo. Lewat petikan lo. Itu dinamakan dengan tone. Nah kalau ditanya. Gak bisa. Lo kalau mau latihan tone. Ya harus di drum... Akustik. Karena kalau di drum elektrik. Ini soundnya udah dimanipulasi semuanya. Lo mau pukul ke sini bagus. Mau pukul ke situ bagus. Mau pukul kemana aja bagus. Meskipun ini udah didesain seril mungkin ya. Tapi menurut gue. Tetap ada manipulasinya. Jadi kalau lo mau latihan tone. Jangan di drum elektrik. Lo harus pake drum akustik. Jangan tanya sama gue. Gimana caranya beli drum akustik. Jawabannya adalah. Nabung yang banyak. Sampai uang lo bisa kumpul. Mau tau harga drum ini berapa? Coba kita cek Tokopedia. Ini bukan iklan. Tapi mudahan aja sih ada iklan. Loketik aja Roland. Roland TD 20. Ini kayaknya... Sebenernya ini udah seri lama ya. Rolannya. Mungkin udah gak ada yang baru. Udah ada ya. Maksudnya udah ada seri yang baru lagi. Dari TD 20 ini. Kok gak ada sih? Mana ya? Kayaknya sih drum ini udah discontinue kali ya. Coba. Ini 17kv. 17kv tuh kayaknya dibawahnya 20x. Ini yang 17kv aja harganya... Berapa nih ya? 18 juta. 20 juta. Mana nih yang gue harus percaya? I'm sorry guys. Gue gak bisa... Kesimpulannya harganya... Mahal. Oke? Yang seri di bawah ini... TD 17 aja harganya... Antara 18-20. Berarti kalau TD 20 harganya... Di atasnya itu. Lo hitung sendiri aja. Harganya. Oke? Dan menurut gue drum ini sangat worth it. Terus habis itu di rumah lo gak cukup... Punya banyak tempat. Spacenya mungkin kurang. Ya lo boleh beli drum elektrik. Tapi gue gak menyarankan... Harus drum ini. Enggak. Masih banyak drum elektrik di luar sana. Tapi sekali lagi... Kalau lo mau ngelatih tone di drum elektrik itu salah. Drum elektrik itu hanya... Memperlancar... Apa istilahnya? Muscle memory ya. Kayak leaks lo. Sinkronisasi tangan sama kaki. Tapi kalau untuk melatih suara... Gak bisa. Karena drum elektrik ini sudah dimanipulasi... Sebagus mungkin. Oke? Teman-teman. Mungkin sampai disini aja podcast hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan kita diskusi di bawah. Sampai jumpa besok di video baru selanjutnya. Salam drum and drum. Sampai jumpa besok di video baru selanjutnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton